Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Ria Rekat di channel Old and Culture Mongolia nah kali ini saya akan menghadirkan sedikit tutorial menggunakan aplikasi bagaimana menggunakan aplikasi candy CBT versi 2.9.3 dalam meng-upload atau meng-input soal CBT versi yang manual nanti ada 2 versi yang ini versi manual dulu yang saya kasih kotor ini website nya kemudian sudah selesaikan soal sudi budaya berapa 2 tahun yang lalu ini dan saya tidak pakai lagi soalnya karena setiap semester saya selalu ganti data soalnya berdasarkan RKS atau buku yang kami pelajari oke oke jadi sudah disediakan soal masalah soalnya ini yang tahun 2021 saya tidak pakai lagi ya untuk yang tahun ini jadi beda yang saya pakai oke jadi yang manual ini tadi kita login dulu kita login dulu udah udah apa namanya udah ready soalnya tinggal kita masuk ke akun CBT akun candy nah seperti ini penampakan atau penampilan dari aplikasi yang berbasis komputer dan di versi yang terbaru kemudian kita menuju ke menu utamanya di bangsoal ini saya sudah bikin ya saya sudah bikin ya saya berikan soal kosong ini 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 hapus aja saya bikin ya ini 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 klik ini dulu gampang aja nanti bikin oke nah habis di menu utama kemudian kita masuk ke bangsoal nah ada tombol warna hijau ini tombol plus yang tulisannya itu tambah bangsoal kita klik itu ini nah disini kita masukkan kodenya misalnya yang kita dapat ke saya lakukan terus terus sebelumnya sebelumnya untuk kode bangsoal ini saya mengikut beberapa yang ada di youtube juga ya bapak ibu dan waktu tutor hari kemarin kamis saya gak ngikutin dari awal karena agak terlambat ngikutin bapak ibu tutor dari awal kemudian habis dari kode bangsoal pas pulang terus ke seni budaya kemudian beralih ke mata pelajaran disini saya tulis seni budaya pas 10 kemudian klik tag aja kemudian klik enter kemudian tag lagi kalau soalnya kalau menunjuk kelas dulu kelas 1 kelas 1 kelas 1 kemudian klik kelasnya ketik aja di keyboard se gitu nanti ada muncul semua kelas kemudian enter aja itu menunjukkan shortcut aja boleh juga sih pakai mouse ya lupa ibu kemudian jumlah pg misalnya 40 deh benerin nah 40 ya ini jaman soal jaman aduh covid ini bisa diganti 50 sesuai yang kita perlukan di semester ini ya kemudian coba soal 100 50 opsinya ganti 5 tap-tap aja 0 tap lagi 0 nah pakaiannya jaman 75 ganti soal 11 kemudian tak lagi simpat nah ada notifikasi bang soal berhasil ditambah itu pemberitahuan bahwa kita bang soal yang udah kita buat itu berhasil walaupun soalnya masih kosong nah ini bang soal udah ada nambah satu ya soalnya masih kosong tandanya orang ini nah kita klik ini tadi ya kemudian karena ini manual jadi kita ke tombol yang hijau ini klik soal ini terus ada tombol biru di sini kita klik plus add pg jadi dari 40 sesuai yang kita isi tadi keterangannya nah saya biasanya seperti ini bapak ibu kalau untuk biar cepat copy paste nya itu gak bolak balik satu buka chrome satu lagi buka microsoft terus ke chrome lagi jadi ada menu di desktop bapak ibu semua di windows apapun itu kalau kita arahkan kursor kita ke desktop yang disini klik kanan kemudian ada tombol show windows side by side itu bisa di klik itu penampakannya kayak gini jadi semuanya muncul kayak gini nah kalau gak mau juga bisa sih undo aja ya di undo aja dan kalau mau manual biar desktop nya itu sebelahan barunya misalnya chrome belah kiri sebelahnya microsoft word kayak gitu ini yang restore down ini yang maximize minimize nya kita kecilkan kayak gini kemudian yang microsoft word nya itu kita maximize juga terus kita arahkan ke sini nah jadi seperti ini jadi kanan kiri bersebelahnya kalau untuk yang copy paste nya manual tanpa template karena dulu yang saya bikin 2021 ini jaman e-learning saya bikin soalnya menyamping ke diri kayak gini nah jadi soalnya misalnya kita copy nomor 1 dulu ya nah kita kesoal microsoft word nya nomornya yang ini kita ctrl c kemudian ctrl v di sini kemudian kecilin lagi pakai cursor nah pilihan jawabannya kita copy lagi oke kita klik ke sini sekarang kita pakai kolom kita copy paste aja semua dibuat ya ctrl c c ctrl b kemudian ctrl c ctrl v ctrl c ctrl b seterusnya sampai ke Club ini contoh yang manual ya klik lalu setelah banyak itu yang A, kita choose nah disini ada bullet kayak gitu kayak apa nih bullet-bullet pilihan gitu ya, maksudnya disini kita diminta pilih kunci jawabannya yang mana karena ini nomor 1 jawabannya adalah A, kita klik disini jawabannya kemudian tidak ada gambar, masih nomor 1 klik tombol simpan disini bukan yang off, tapi yang ini ada tanda centang simpan kita klik ini, nanti ada status soal berhasil disimpan ya, misalnya kita back aja kita close ini disini-ini karena tadi udah disimpan nah, munculnya seperti ini karena ini tadi yang versi minimize ya, jadi seperti ini kalau dia maksimalis kayak gini nah, karena nanti pengampakannya bisa lenser atau horizontal gitu ya kalau di handphone-nya anak-anak oke, minimize lagi kita saya kasih contoh yang pakai gambar ya bapak ibu contohnya ini sebenarnya nomor 33 saya taruh transited di nomor 2 karena tadi 1 udah berhasil kita tambah lagi soal berikutnya di tombol biru yang ini menu-nya add pg oke, nama 1 udah nomor 2 disini disini tadi habis di ctrl-c copy kemudian ctrl-b disini kemudian yang ini gambarnya bisa kita ctrl-b juga sebenarnya bisa juga sih di insert tapi juga bisa sih di kecilin juga bisa habis di ctrl-c tadi terus di face atau di paste ke cbt-nya oke sebenarnya pakai menu insert juga bisa ini kalau gambarnya disimpan kalau misalnya perisian kopi itu juga bisa sih mungkin saya kurang tahu kalau penampakan di hp anak-anak dimana kalau dulu jaman saya masih ikut sama Pak Arief dan yang lainnya kadang kami kalau gambar itu copy paste aja ke ke dalam kolom cbt-nya kadang di insert bisa juga ini pakai ini aplikasi yang saya lupa juga macam-macam aplikasi sebelum exam rasanya oke ini kita pilih lagi setelah kita copy pilihan jawabannya kita pilih kunci jawabannya adalah A kemudian kita klik simpan soal berhasil disimpan kita X lagi atau tutup di situ menuncul gambarnya nah itu yang manual pakai copy paste gambarnya nanti yang saya coba pakai yang gambar lagi ya coba pakai yang insert menu yang insert soalnya saya bikin soal di nomor seterusnya ke nomor tiga tanda tanda merah ini berarti kita sedang berada di soal itu ya bapak ibu kalau satu dua berarti dia udah ada isinya soalnya nah ini soal yang berikutnya tapi kita pakai menu yang insert atau slash edit image kita cari di klik ini ya kemudian ada menu general sama upload klik yang di upload kemudian bisa juga sih drop an image here atau browse image-nya dimana atau telusuri dimana bapak ibu nyimpan gambarnya kalau drop bisa juga sih kalau drop saya jarang tapi coba aja ya kata-kata yang drop ke sini kalau mau bisa ya klik ok bisa berkecil uploadnya kalau kegadian nonton anak-anaknya belum tahu apakah bisa berbaca atau enggak tapi nanti kalau mau sesuai selera aja atau nanti tim yang berkompeten nanti nge validasi soal-soal atau bang soal yang bapak ibu yang udah di input ini kita copy pilihan jawabannya sampai ke ini ya ini sebenarnya main keyboard dan mouse atau ibu kemudian 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 klik simpan lagi soal berhasil disimpan itu notifikasinya kemudian kita tutup text oke kita maksimum selanjutnya nah ini muncul ya itu tadi yang pakai drop ya yang drop yang minus kalau misalnya pakai brush juga bisa sih tuh pilihannya macam-macam jadi tergantung bapak ibu seleranya mau kemana selera atau style atau gaya inputnya kayak gimana terus ini masa kita kemudian tekan di handy nah ini kalau yang sistem upload kalau kita yang browse atau telusuri gambar file gambarnya dimana ini dikecelin bisa kalau terlalu besar kecil kecil apa dia di hape anak-anak tuh setiap anak-anak punya beda apa ya beda hape beda amulet ya inci dari inch atau lebar nya layar mereka ya normalnya sih kalau kecil lagi sih biar mereka bisa terbesar oke terus gambarnya udah kita insert pakai yang menu ini tadi atau copy paste lagi pilihannya menu 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 select image pakai yang berosan image terus copy paste ya menu cek klik simpan so berhasil disimpan close kita maximize saja nah ini penampakan kita berhasil Input soal yang versi manual tanpa template Ada gambarnya juga Kalau modul seperti ini Kalau dulu itu di aplikasi yang sebelum exam ya Ada semacam preview soal gimana anak menghadapi Atau penampakan soal kalau dilatih Di layar atau seperti ini Seperti ini bapak ibu penampakan Kalau sudah kembali ke dalam soal Masih aja terus tutorialnya kurang lebih Direpik banyak seperti itu Yang mana yang nyaman bapak ibu Nanti saya akan putur lagi yang paket rempet Yang manual segitu dulu Tutur dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax